Rekan Taois Zuo masih tetap anggun seperti sebelumnya. Setelah tidak melihatmu selama tiga hari, aku benar-benar memiliki rasa hormat yang baru padamu. Yuan Bu Yuan buru-buru berusaha menarik hati Zuo Wen. Dia telah melihat berbagai cara Zuo Wen, jadi tentu saja dia tidak ingin bermusuhan dengan Zuo Wen. Zuo Wen menganggup dan merentangkan tangannya ke arah mereka berdua, sambil berkata, jika kalian benar-benar ingin berterima kasih kepadaku, maka serahkan semua cairan kesengsaraan kosmos di gelang kalian. Ah! Yuan Bu Yuan yang masih tertawa, tiba-tiba berhenti tertawa seolah-olah tersedak makanannya. Matanya terbelalak, duka. Yu King juga tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa penyelamat mereka tidak akan bermain sesuai aturan sama sekali. Begitu dia membuka mulutnya, dia meminta cairan kesengsaraan kosmik mereka dan bahkan berbicara dengan sangat jujur. Apakah dia tidak punya rasa malu sama sekali? Zuo Wen sedikit tidak sabar dan berkata, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Aku tidak ingin bertarung. Sekarang, Zuo Wen sangat kekurangan sumber daya. Baginya, semakin banyak cairan kesengsaraan kosmos yang dimilikinya, semakin baik. Ia harus mempersiapkannya untuk terobosan berikutnya. Duka. Yu King dan Yuan Bu Yuan sedikit malu. Gelang mereka telah direnggut oleh wanita tua aneh itu, dan wanita tua itu telah dibunuh oleh Zuo Wen. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki cairan kesengsaraan kosmos? Keduanya pun mengatakan yang sebenarnya kepada Zuo Wen. Zuo Wen mengerutkan kening, mendesah pelan, lalu menyuruh mereka berdua pergi. Adapun bagaimana mereka berdua akan mengumpulkan 10.000 tetes cairan kesengsaraan kosmos, itu adalah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Pada saat ini, Setelah Yu King dan Yuan Bu Yuan pergi, Zuo Wen mulai panik mencari tulang hitam, tanaman merambat tulang bayi, dan makhluk asli daerah gurun ini. Dia membutuhkan lebih banyak kijahat untuk mempersiapkan terobosannya. Sebelum meninggalkan lembah retakan besar, dia juga secara pribadi telah memasang batasan yang kuat di sekitar reruntuhan pagoda raksasa untuk mencegah kultifator lain menerobos reruntuhan dan mengganggu kultifasi San Lingyun dan yang lainnya. Li. Setelah membuka lembah retakan besar, Zuo Wen dengan cepat berlari melalui Black Bones Wasteland. Dia membunuh semua Black Bones, Infan Bon Vines, dan makhluk lain yang dia lihat dan menyerap semua kijahat yang telah mereka ubah ke dalam tubuhnya. Ketika energi jahat dalam tubuh Zuo Wen berangsur-angsur bertambah kuat, dan hubungan antara dirinya dan energi jahat di kedalaman abisal Bon Wasteland pun menjadi semakin intens. Zuo Wen tahu bahwa saat perasaan itu mencapai puncaknya, ia akan mampu menyerap energi jahat di kedalaman Black Bones Wasteland secara langsung. Ia tidak perlu lagi berlarian dan memburu Black Bones. Beberapa hari kemudian, Setelah Zuo Wen menyerap semua Black Bones, Infan Bon Vines, dan makhluk abadi dan tak bisa dihancurkan lainnya di pinggiran Black Bones Wasteland, Zuo Wen mengarahkan pandangannya ke bagian terdalam dari gurun tersebut. Di dalam. Di sana, jumlah tulang hitam akan meningkat, dan mereka akan menjadi lebih kuat. Lagi. Setelah beberapa hari, Zuo Wen memasuki kedalaman abisal Bon Wasteland dan akhirnya berhenti di luar hutan yang gelap. Hanya. Dari dalam hutan gelap, dia dapat mendengar suara pertarungan sengit dan suara aneh tulang yang saling beradu. Zuo Wen segera mengenali bahwa itu adalah suara pertarungan antara seorang kultifator dan Heigu. Ketika. Tim yang dapat memasuki kedalaman abisal Bon Wasteland mungkin adalah salah satu yang terbaik di antara banyak tim di tim perburuan besar. Zuo Wen mengjilat bibirnya. Terlepas dari apakah itu tulang hitam atau tim kultifator, mereka semua akan menjadi mangsanya. Ketika. Di sini, dia diam-diam memasuki kedalaman hutan gelap. Dia menahan auranya semaksimal mungkin, seolah-olah dia adalah benda mati. Kecuali jika itu adalah seorang kultifator yang lebih kuat darinya, tidak ada yang akan bisa mendeteksi kehadirannya. Sangat cepat. Tak lama kemudian, Zuo Wen mendekati kedalaman hutan gelap. Ada ruang terbuka yang dikelilingi semak-semak. Dua tim saling bekerja sama, terus-menerus bertarung melawan para tulang hitam yang padat. Ketika. Di kedalaman hutan lebat di sekitarnya, bayangan berkelap-kelip. Satu demi satu, sosok tulang hitam muncul tanpa henti, bertambah banyak dan bertambah banyak tanpa henti. Ada begitu banyak tulang hitam, bahkan lebih banyak dari kelompok tulang hitam yang mengepung sekte pedang ulas asi agung di lembah rift besar. Ketika. Lebih jauh lagi, Zuo Wen juga memperhatikan bahwa ada beberapa tulang hitam yang luar biasa tinggi bercampur dengan kelompok tulang hitam. Tulang-tulang hitam ini tingginya dua kali lipat dari tulang-tulang hitam biasa. Tulang-tulang mereka hitam pekat dan berkilat. Dan ditutupi duri-duri tajam. Kijahat yang mengalir di tubuh mereka jauh lebih kuat daripada kijahat tulang-tulang hitam biasa di sekitar mereka. Terlebih lagi, ketika tulang hitam yang tinggi ini muncul, tulang hitam biasa di sekitarnya seperti domba yang patuh, tidak berani bertindak gegabuh. Mereka mengikuti tulang hitam yang tinggi dari jauh. Tulang hitam kuat. Mata Zuo Wen berubah serius. Sebagian besar tulang hitam di Abyssal Bonwastelen adalah tulang hitam biasa. Namun, di atas tulang hitam biasa, ada jenis tulang hitam kuat. Tulang hitam kuat. Strong Black Bones berevolusi dari Black Bones. Mereka adalah jenis Black Bones yang bermutasi dan jauh lebih kuat daripada Black Bones biasa. Jumlah mereka hanya sedikit, tetapi mereka sangat kuat. Hanya. Namun, Abyssal Bonwastelen hanya aktif di kedalaman Abyssal Bonwastelen. Mereka pada dasarnya tidak terlihat di wilayah luar. Kedua tim yang dikepung benar-benar tidak beruntung karena telah menemukan Abyssal Bonwastelen. Abyssal Bonwastelen seperti itu. Mereka pada dasarnya sudah mati. Pada saat ini, Zuo Wen akhirnya menyadari dua tim yang terkepung. Ada lebih dari 10 orang di setiap tim. Salah satu pemimpinnya adalah pria kekar dengan otototot menonjol, dan yang lainnya adalah seorang wanita muda cantik dengan gaun biru. Petik 2. Mereka adalah tim dari Prefektur Gantian dan Sekte Bela Diri Sejati. Mata Zuo Wen berkedip. Saat dia berada di Alun-Alun, Yuji telah memperkenalkan kedua tim ini kepadanya. Prefektur Gantian, Sekte Bela Diri Sejati, dan Sekte Pedanggolas Asi Agung adalah tim terkuat di kota Diluo, kedua setelah Sekte Iblis tanpa batas. Mereka adalah tim unggulan yang pasti akan lolos dari ujian perburuan besar. Kedua tim ini bergandengan tangan untuk memasuki hutan gelap, mungkin untuk menjelajahi reruntuhan di dalamnya. Namun, mereka tidak menyangka akan masuk terlalu dalam dan dikelilingi oleh Black Bones. Sekarang, mereka tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Brengsek, kita telah ditipu oleh Sekte Iblis tanpa batas. Aku khawatir mereka sudah tahu bahwa kita mengikuti mereka. Mereka sengaja membawa kita ke hutan gelap dan memancing tulang hitam ke sini, sementara mereka kembali ke reruntuhan yang sebenarnya. Pria jangkung dan tegap itu memegang kapak dewa besar di tangannya. Dengan sapuan tangannya, puluhan tulang hitam hancur berkeping-keping. Wajahnya penuh amarah saat dia berteriak keras. Biru. Wanita bergaun biru itu tampak jauh lebih tenang. Ia memegang tongkat kerajaan di tangannya, dan dengan lambayan tongkat kerajaan di tangan kanannya, kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti anak panah tajam, menghancurkan semua tulang hitam yang menyerang mereka. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu ceroboh. Bukannya kita tidak tahu gaya Sekte Iblis tanpa batas dalam melakukan sesuatu. Mereka sama sekali tidak punya dasar. Pada akhirnya, kita jatuh ke dalam perangkap mereka. Huh, wanita berbaju biru itu mendesah. Kakak senior, ada terlalu banyak tulang hitam, dan ada tulang hitam kuat yang memimpin mereka. Kita tidak bisa melarikan diri. Di prefektur gantian, sudah ada beberapa anggota tim yang ingin mundur. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kepada wanita berbaju biru itu. Semuanya, tunggu sebentar. Kami sedang memikirkan cara. Wanita bergaun biru itu segera menenangkan mereka. Dia tahu bahwa sekarang adalah saat yang kritis. Jika orang-orang berpencar sekarang, mereka akan benar-benar tamat. Tetapi, ketika dia melihat masa pada tulang hitam di depannya, hatinya tiba-tiba menjadi kabur. Begitu banyak tulang hitam, bagaimana kedua tim mereka bisa melawan begitu banyak? 4.232 Sementara kedua tim mundur karena tekanan kawanan tulang hitam, dan lingkaran pertempuran di sekitar mereka semakin mengecil, mereka tidak menyadari bahwa ada sosok yang berlari cepat di sekitar kawanan tulang hitam seperti hantu. Setiap kali dia berlari cepat, dia akan menghancurkan beberapa tulang hitam secara diam-diam. Sosok itu adalah Zwa Wen. Dia Dengan memanfaatkan kedua tim dari Istana Surgawi dan Sekte Beladiri sejati untuk menarik perhatian kawanan tulang hitam, dia memumut sisa-sisa di pinggiran, yang menyelamatkannya dari kesulitan menghadapi begitu banyak tulang hitam sendirian. Ketika sepertiga kawanan tulang hitam diserap oleh Zwa Wen, beberapa tulang hitam kuat yang memimpin kawanan tulang hitam mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Kuat. Tidak seperti tulang hitam biasa, tulang hitam yang kuat memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Ada tiga kawanan tulang hitam yang kuat di antara kawanan tulang hitam. Ketiga tulang hitam yang kuat itu mengeluarkan raungan aneh saat mereka saling menanggapi. Kemudian, ketiga tulang hitam yang kuat itu berkumpul dan mulai melihat sekeliling kawanan tulang hitam. Tidak. Setelah beberapa saat, ketiga tulang hitam yang kuat itu melihat Zwa Wen, yang telah menerobos masuk ke dalam kawanan mereka. Mata mereka, yang menyala dengan api aneh, dipenuhi dengan kemarahan dan permusuhan. Mengaum. Mengaum. Raung. Ketiga tulang hitam yang kuat itu meraung keras saat mereka berlari ke arah Zwa Wen. Setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan tanah bergetar. Di sini. Pada saat ini, Zwa Wen meninju tulang hitam ke tanah. Dia menghentakkan kakinya dan menghancurkan tulang hitam itu menjadi berkeping-keping. Seberkas energi jahat diserap ke dalam tubuhnya, menyatu dengan kekuatan ilahinya. Ketat. Kemudian, Zwa Wen menyadari bahwa suasana di sekelilingnya telah berubah. Di sekelilingnya, banyak tulang hitam yang mengabaikannya berhenti dan berbalik menatapnya dengan dingin. Hah. Zwa Wen tercengang. Dia bisa merasakan kebencian di mata tulang-tulang hitam itu. Kemudian, dia menyadari bahwa tulang-tulang hitam itu tidak mengatakan apa-apa dan mulai mengepung dan menyerangnya. Zwa Yang. Wen bingung, tetapi ia bereaksi tepat waktu. Ia menggunakan kemampuan ilahi gerakannya dan menghilang seperti gumpalan asap hijau, mendarat di pohon hitam tebal tak jauh dari sana. Ketika dia melihat tiga Dark Bones yang kuat berlari ke arahnya, dia tahu mengapa Dark Bones menyerangnya. Sepertinya dia menjadi sasaran tiga Dark Bones yang kuat. Tak lama kemudian, pohon tempat Zwa Wen berada dikelilingi oleh banyak kerangka hitam. Kerangka hitam itu dengan lincah memanjat pohon di sepanjang batang pohon. Tatapan mata Zwa Wen berangsur-angsur menjadi dingin. Di hutan gelap ini, ada banyak tulang hitam. Jika dia dikepung oleh begitu banyak tulang hitam, meskipun itu tidak akan cukup untuk menjebaknya, tujuannya untuk memusnahkan tulang hitam dan menyerapki jahat akan hancur. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Begitu aku membunuh tiga tulang gelap kuat, tulang gelap ini akan kehilangan pemimpinnya. Pada saat itu, aku akan mendapatkan kembali kendali atas situasi. Zwa Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia melompat dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kuat. Hembusan angin kencang bertiup. Momentum Zwa Wen sangat besar dan dahsyat. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas Heigu yang kuat dengan pedang suci Taiyu di tangan kanannya. Petik 2. Tebas. Zwa Wen menebas dengan pedangnya. Seluruh ruang tampak meledak, dan angin astral yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dari kedua sisi bilah pedang. Tetapi, yang mengejutkan Zwa Wen, ketika pedang suci Taiyu menebas kepala tulang hitam kuat di bagian depan, terdengar suara benturan logam yang tajam. Setelah itu, Zwa Wen tercengang saat ia menemukan bahwa si tulang hitam yang kuat itu hanya mundur beberapa langkah dalam keadaan yang menyedihkan, dan hanya ada bekas pedang sepanjang setengah inci di tengkoraknya. Tulang-tulang dari tulang gelap kuat ini terlalu keras. Bahkan kekuatan penuh pedang suci Taiyu hanya bisa meninggalkan bekas setengah inci. Petik 2. Tulang ini terbuat dari apa sih? Keras banget sih. Suara kutukan Xiao Hei terdengar dari pedang suci Taiyu. Zwa Wen tersenyum pahit. Dia menginjak kekosongan dengan kaki kanannya dan melompat ke udara, menghindari serangan dari dua tulang gelap kuat lainnya. Ketika meskipun tulang-tulang dari tulang gelap kuat yang ditangkis itu sangat keras, jurus mematikan Zwa Wen tidak terletak pada pedang suci Taiyu. Sebaliknya, itu adalah kekuatan teknik kabut agung primordial yang melekat pada pedang itu. Begitu energi itu memasuki tulang gelap kuat, energi itu berubah menjadi pusaran air dan dengan cepat menyerap energi jahat di dalam tulang gelap kuat. Karena energi jahat terus-menerus diserap, pergerakan tulang gelap kuat menjadi jauh lebih lambat dan auranya menjadi jauh lebih lemah. Zwo Sosok Wen bagaikan hantu saat ia menghindari gelombang demi gelombang serangan dari tulang gelap kuat. Ia mendekati tulang gelap kuat yang melemah dan diam-diam menusuknya beberapa kali. Celepuk Zwo Tulang gelap kuat akhirnya tidak mampu menahan kekuatan aneh dari teknik Grand Miss Primordial. Energi jahat di dalam tubuhnya diserap sepenuhnya dan jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan tulang yang patah. Di dalam Dari tumpukan tulang ini, untayan energi jahat menyatu ke dalam tubuh Zwo Wen seperti sungai yang mengalir ke laut. Energi jahat yang murni, mata Zwo berbinar. Energi jahat dalam tubuh tulang hitam kuat jauh lebih murni daripada tulang hitam biasa. Selain itu, jumlahnya jauh lebih banyak. Aura jahat dari dark skeleton yang kuat itu setara dengan ribuan dark skeleton normal. Zwo Keributan di pihak Wen tentu saja menarik perhatian tim Heavenly Mansion dan True Martial Sec. Penggarap itu sangat kuat, dia mampu memasuki suku tulang hitam seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Siapa dia? Di Istana Surgawi, beberapa kultifator wanita melihat sosok Zwo Wen, dan mata indah mereka berbinar. Hanya bahkan pemimpin tim Istana Surgawi, wanita berpakaian biru, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sosok Zwo Wen. Namun, dia segera mengerutkan kening. Wajah Zwo Wen tidak dikenalnya. Dia sama sekali tidak mengenal orang ini. Benar. Pemimpin tim Sekte Beladiri, pria kekar itu, melihat wanita berpakaian biru itu menatapnya. Dia melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, jangan lihat aku. Aku juga tidak kenal orang ini. Aneh sekali. Kalau dia bukan kenalan kita, kenapa dia mau membantu kita? Wanita berbaju biru itu bingung. Petik 2. Haha, siapa peduli? Sekilas, aku bisa melihat bahwa saudara ini adalah orang yang terus terang. Ketika dia melihat ketidakadilan di jalan, dia mencabut pedangnya untuk membantu. Dengan bantuannya, kita bisa lebih rileks. Pria kekar itu tidak banyak berpikir. Dia dalam suasana hati yang baik saat dia berjuang untuk menebas Dark Bones di sekitarnya. Karena Zwo Wen menarik tiga tulang hitam kuat, serta sebagian dari kelompok tulang hitam, tekanan pada Sekte Beladiri Sejati dan tim Istana Surgawi berkurang banyak. Mereka mulai secara bertahap menguasai keadaan. Dua. Para anggota tim ini juga memiliki harapan di mata mereka. Mereka mulai dengan putus asa menebas Dark Bones. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa terima kasih saat mereka melihat Zwo Wen. Jika kedua tim tahu bahwa Zwo Wen juga memperlakukan mereka sebagai mangsa, apakah mereka masih akan berterima kasih kepada Zwo Wen? Di sisi lain, Zwo Wen menggunakan kekuatan Immemorial Primordial Chen untuk perlahan-lahan menghancurkan dua tulang gelap kuat lainnya hingga mati. Kuat. Strong Dark Bones terlalu sulit. Bahkan jika Zwo Wen melawan mereka secara langsung, dia mungkin akan menghadapi banyak kesulitan. Menggunakan Immemorial Primordial Chen untuk menghancurkan Strong Dark Bones sampai mati jelas merupakan cara terbaik. Tiga. Begitu tulang gelap kuat itu mati, tulang gelap di sekitarnya yang dengan gila menyerang Zwo Wen segera berhenti menyerang. Mereka menatap Zwo Wen dengan curiga. Ketika mereka menemukan bahwa aura Zwo Wen sama persis dengan mereka, mereka segera menganggapnya sebagai salah satu dari mereka dan bubar. Sebaliknya, Zwo Wen tidak bersikap sopan. Dia langsung menyerang Dark Bones di sekitarnya dan membunuh mereka tanpa ampun. Besar. Sekitar satu jam kemudian, sebagian besar Dark Bones di ruang terbuka ini pada dasarnya dibunuh oleh Zwo Wen. Kultivasinya juga meningkat pesat karena hal ini. Dua. Pada saat yang sama, para anggota Istana Surgawi dan Sekte Beladiri sejati dengan cepat berjalan di depan Zwo Wen. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi hormat dan rasa terima kasih. 4233 Sahabatku, aku sungguh berterima kasih. Tidak banyak kultifator sepertimu yang bersedia membantu orang lain. Aku Yong Mingde dari Sekte Beladiri sejati. Kau pria sejati. Aku sangat mengagumimu. Pemimpin Sekte Beladiri, seorang pria kuat, memiliki senyum hangat di wajahnya saat dia bercelote di depan Zwo Wen. Petik 2 Terima kasih. Aku guyusan dari Prefektur Kiantian. Sahabatku, kau sangat kuat. Kau pasti bukan orang biasa. Apakah kau juga seorang jenius dalam daftar alam luar? Wanita bergaun biru itu jauh lebih tenang. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menguji identitas Zwo Wen. Ketika, semua anggota tim lainnya memandang Zwo Wen dengan kagum. Bahkan ada banyak kultifator wanita yang cantik dengan mata indah yang berkilauan. Mereka seringkali melirik Zwo Wen dengan kagum. Zwo Wen tampak tenang. Ia mengulurkan tangan kanannya dan berkata kepada Yong Mingde, guyusan, dan yang lainnya, karena kalian sangat berterima kasih kepadaku, serahkan semua cairan kesengsaraan kosmos yang kalian miliki. Seakan-akan air dingin telah dituangkan ke atas mereka, mereka semua tercengang. Untuk sesaat, keadaan di sekitar menjadi sunyi-senyap. Asli. Senyum di wajah Yong Mingde menegang. Dia berkata dengan malu, temanku, apakah kamu bercanda tadi? Kamu pasti bisa. Tatapan mata Zwo Wen berangsur-angsur menjadi dingin. Aura mengerikan jatuh seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya, langsung memenuhi sekelilingnya. Besar. Perburuan selalu menjadi kompetisi. Zwo Wen tidak tega membantu orang lain saat melihat ketidakadilan. Tujuannya selalu Heigu dan cairan kesengsaraan kosmik di tangan kedua tim ini. Yong Mingde. Ekspresi Yong Mingde membeku. Dia tahu bahwa Zwo Wen serius. Orang ini benar-benar ingin merebut cairan kesengsaraan kosmos dari mereka. Kau tidak akan menyerahkannya. Zwo Wen mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Ya, tentu saja. Yong Mingde sangat takut sehingga dia segera mengeluarkan gelangnya, mengeluarkan semua cairan kesengsaraan kosmos di dalamnya, dan menyerahkannya kepada Zwo Wen. Mata. Pemuda di depannya telah menghancurkan puluhan ribu tulang hitam sendirian, termasuk tiga tulang hitam bertipe kuat. Bagaimana dia berani memprovokasi keberadaan seperti itu? Situasi. Terlebih lagi, masih ada waktu sebelum akhir tahap pertama. Selama mereka dapat mempertahankan hidup mereka, masih mungkin untuk mengumpulkan 10 ribu tetes cairan kesengsaraan kosmik selama periode waktu ini. Zwo Wen mengambil cairan kesengsaraan Qian Kun milik Yong Mingde dan berkata kepada yang lain, buka gelang kalian dan serahkan cairan kesengsaraan Qian Kun di dalamnya. Cepatlah! Aku sedang terburu-buru. Mendengar ini, semua orang bereaksi. Meskipun ekspresi mereka tidak terlalu bagus, mereka tidak berani menentang Zwo Wen. Mereka membuka gelang mereka dan menyerahkan cairan kesengsaraan Qian Kun yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan wanita berpakaian biru bernama Gu Yu San tidak terkecuali. Kedua tim memiliki total hampir 50 ribu tetes cairan kesengsaraan kosmik. Meskipun tidak banyak, Zwo Wen tetap merasa cukup puas. Setelah menyimpan cairan kesengsaraan kosmos, Zwo Wen pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Lihat! Melihat sosok yang pergi, para anggota sekte bela diri sejati dan istana surgawi menggertakkan gigi karena marah. Petik 2 Sialan! Kupikir orang ini baik hati, tapi tak kusangka ternyata dia bajingan dengan motif tersembunyi. Itu benar! Aku bahkan menganggapnya sebagai pahlawanku, siapa sangka dia ternyata seorang penjahat. Ini! Semua orang bicara satu per satu, mengungkapkan kemarahan di hati mereka. Yong Mingde Yong Mingde berkata sambil tersenyum masam, semuanya, bagaimanapun juga orang ini adalah penyelamat kita, dan itu terjadi selama perburuan besar. Dia sudah sangat baik hati karena tidak memukul kita saat kita terpuruk. Kita sangat beruntung telah meminum cairan kesengsaraan Kian Kun. Yu San menganggup juga dan berkata, meskipun aku tidak begitu menyukai tindakannya, rekan Daois Yong benar. Dia benar-benar penyelamat kita, kalau tidak, kita pasti sudah tersingkir sekarang. Cairan kesengsaraan Kian Kun adalah hadiahnya karena telah menyelamatkan kita. Terlebih lagi, dengan kekuatan tim kita, tidak akan sulit untuk mengumpulkan 10 ribu tetes cairan kesengsaraan Kian Kun lagi. Hanya saja kita tidak bisa tinggal di Abyssal Bone Wilderness lebih lama lagi. Kita harus segera pergi dari sini. Semua orang menganggup berulang kali, menyetujui kata-kata Yong Mingde dan Guyu San. Dia. Setelah mencapai kesepakatan, mereka segera meninggalkan tempat itu. Abyssal Bone Wilderness sangat luas. Sekilas, tampaknya tak terbatas. Zuowen terus menyelami lebih dalam dan lebih dalam lagi, tetapi dia tidak pamer dan tetap bersikap rendah hati. Ketika dia tahu bahwa si tulang hitam kuat memiliki kecerdasan spiritual dan dapat mengetahui bahwa dia bukan dari jenis yang sama, dia tidak lagi berlarian dengan gegabuh. Sebaliknya, dia menjadi lebih berhati-hati. Di alam liar tulang Abyssal. Saat mereka menjelajah lebih dalam ke dalam hutan, jumlah Enhancet Dark Bones secara bertahap meningkat. Serangan mendadak Zuowen selalu berhasil. Sepanjang perjalanan, ia telah melenyapkan banyak Enhancet Dark Bones. Lima. Dua hari kemudian, Zuowen berdiri di depan lempengan batu yang pecah. Di depan lempengan batu yang pecah itu masih ada Abyssal Bone Wilderness, tetapi Zuowen berhenti dan tidak berani bergerak maju. Gelang di pergelangan tangan kanan Zuowen menyala dengan cahaya yang menyala-nyala di waktu yang tidak tepat. Rasa panas yang membakar itu membuat Zuowen mengerutkan kening. Sepertinya ini adalah perbatasannya. Jika aku melewati lempengan batu ini, aku akan langsung diteleportasi keluar. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum memasuki pegunungan Golden Crow, penguasa kota di Luo, Ling Luo, telah mengumumkan bahwa tahap pertama perburuan besar memiliki batasnya sendiri. Jika seseorang melewati batas ini, mereka akan melewati batas dan akan segera tersingkir. Hanya. Pada saat ini, di kejauhan di belakang Zuowen, langit berubah warna. Awan gelap menutupi langit, dan aura mengerikan memenuhi area seluas ratusan juta kilometer. Satu. Tekanan yang sangat mengerikan ini seperti riak air yang menyebar dengan cepat ke segala arah. Aura ini. Seseorang telah menerobos kesengsaraan Qian Kun. Zuowen menyipitkan matanya. Dia segera merasakan aura kesengsaraan Qian Kun dari tekanan ini. Tampaknya seseorang sedang menerobos. Dia. Melihat ke arah itu, ternyata itu bukan lembah rift besar, melainkan tempat lain. Seharusnya bukan Rong Suyao, Gusundao, atau siapapun yang menerobos. Zuowen tidak pergi menonton pertunjukan itu. Sebaliknya, ia terus mencari Black Bones ke arah lain. Dia bisa merasakan aura jahat yang diserapnya hampir mencapai titik kritis. Begitu mencapai titik itu, dia tahu bahwa dia akan dapat sepenuhnya terhubung dengan aura jahat di kedalaman tanah tandus tulang hitam. Pada saat itu, dia akan dapat langsung menyerap aura jahat di kedalaman tanah tandus tulang hitam. Saat Zuowen sedang mencari sisa tulang hitam, keributan yang disebabkan oleh seseorang yang menerobos tanah tandus tulang hitam membuat banyak tim khawatir. Banyak kultifator melihat ke atas ke situasi abnormal di kejauhan dan segera bergegas ke sana. Suu. Banyak kultifator yang sangat penasaran dengan proses menerobos kesengsaraan Kian Kun. Sebagian besar kultifator yang berpartisipasi dalam perburuan besar berada di puncak alam bintang kuno. Mereka pada akhirnya akan menghadapi kesengsaraan Kian Kun di masa depan. Sekarang setelah mereka mengagumi proses kesengsaraan orang lain, itu sebenarnya bisa menjadi pengalaman mereka. Kamu. Tempat kesengsaraan itu berada di sebuah relik besar di tanah tandus tulang hitam. Relik ini adalah sekelompok istana yang bobrok. Pada saat ini, banyak tim berkumpul di luar istana. Mereka semua menatap sosok di tengah istana dengan penuh semangat. Itu tadi. Itu adalah seorang wanita berambut hitam dengan gaun hitam panjang. Kulitnya lebih putih dari salju, dan penampilannya mengejutkan. Namun, ada aura jahat di antara kedua alisnya. 4234. Itu benar-benar dia, terate hitam dari sekte setan tak terbatas. Sepertinya dia menemukan relik sungguhan dan mendapat kesempatan besar. Sekarang dia akan memadatkan dunia Kiankun miliknya sendiri dan mencapai alam tertinggi bencana Kiankun. Saya khawatir terate hitam adalah jenius pertama di kota Diluo kita yang maju ke bencana Kiankun. Begitu dia maju, dia akan mengalahkan semua tim di area ini. Petik 2 Petik 2 Di luar kompleks istana, banyak tim yang berbaring diam, diam-diam memperhatikan wanita bergaun hitam yang berdiri di dalam istana. Mata mereka penuh dengan ketakutan dan kekaguman. Tidak ada yang berani mendekati kompleks istana. Di luar, para kultifator sekte iblis tak terbatas berdiri di sana seperti pilar kayu untuk melindungi terate hitam. Tidak ada yang berani mengganggu terobosan terate hitam. Seiring berjalannya waktu, malapetaka yang mengerikan terus turun dari kedalaman langit. Terate hitam, yang berada di tengah-tengah mereka, berada dalam kondisi yang agak menyedihkan, terutama saat malapetaka terakhir turun. Terate hitam hampir mati, tetapi pada akhirnya, dia menangkalnya dengan harta karun tertinggi. Itu berhenti. Setelah bencana kian kun, terate hitam menggunakan kekuatan bencana kian kun untuk memadatkan dunia kian kun miliknya. Di dunia ini, bencana mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk. Kekuatan bencana ini akan menjadi serangan terbaik Black Lotus di masa mendatang. Setelah dunia kian kun terbentuk, terate hitam menyimpannya di dalam tubuhnya dan mengeluarkan gaun hitam baru. Dia mengganti pakaian lamanya yang sudah compang kemping di depan semua orang. Dia sama sekali tidak menghindari kerumunan. Setelah berdandan, terate hitam tersenyum jahat dan perlahan berjalan ke sebuah batu besar di luar kompleks istana. Di atas batu besar itu, seorang pemuda tampan duduk bersilah. Pemuda itu berpakaian putih dengan pedang panjang di pinggangnya. Saat terate hitam berjalan mendekat, dia perlahan membuka matanya yang sedikit tertutup dan menatap terate hitam di depannya dengan tenang. Terate hitam muncul di hadapan pemuda itu, dan senyum jahat di wajahnya telah menghilang. Senyum itu digantikan oleh kekaguman dan rasa hormat. Meskipun tingkat kultivasi pemuda itu hanya berada pada puncak transformasi bintang kuno, dan dia telah menerobos ke bencana Kiankun, dia tidak berani bertindak gegabuh di depan pemuda itu. Karena pemuda itu adalah dewaan yang jenius tak tertandingi, peringkat kelima belas di daftar surga dunia luar. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan terate hitam, yang telah berhasil menembus level tersebut, mungkin bukan lawannya. Dewaan, dewaan, engkau memberikan sumber daya ini kepadaku. Meskipun aku berhasil, engkau, mata terate hitam berkilat, dan dia berkata dengan tidak wajar. Dewaan, dewaan, ekspresi dewaan, dewaan berkata, tidak apa-apa. Sumber daya dalam relik ini memang bagus, tetapi bahkan jika kau memberikannya kepadaku, aku mungkin tidak dapat menerobosnya. Lagipula, saya tidak memasuki pegunungan Golden Crow untuk tujuan ini. Saya punya tujuan lain. Ya, sedikit rasa ingin tahu terpancar di mata menawan terate hitam. Mengingat status dan identitas kepala sukuan, sungguh tidak sopan baginya untuk bergabung dengan tim sekte iblis tanpa batas untuk berpartisipasi dalam perburuan besar. Dia selalu penasaran mengapa dewa perdamaian berusaha keras memasuki pegunungan Wujin. Namun, terate hitam adalah orang yang cerdas. Ia tahu bahwa semakin banyak ia berbicara, semakin banyak pula kesalahan yang akan dibuatnya. Oleh karena itu, ia tidak berani bertanya lebih banyak lagi. Bosan, aku ingin membunuh semua tim di sekitar. Kau tidak keberatan, kan? Black Lotus menjelati bibirnya yang merah ceri dan tersenyum menawan. Dewa perdamaian tampak acuh tak acuh. Ia menganggup dan memejamkan matanya lagi. Terate hitam menunjukkan senyum hangat, tetapi matanya yang menawan sangat dingin. Ketika dia meninggalkan Gat'an-segat'an, dia perlahan berjalan menuju tim yang bersembunyi dan memata-matai mereka. Dia berkata dengan lembut, jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh mereka semua. Para anggota sekte iblis tanpa batas, yang menjaga terate hitam, semuanya memperlihatkan senyum haus darah. Kemudian, mereka bergegas menuju tim yang bersembunyi di pinggiran. Ketika tim yang bersembunyi di kegelapan melihat anggota sekte iblis tanpa batas bergegas ke arah mereka, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Tanpa ragu, mereka berlari ke belakang. Semua anggota sekte iblis tanpa batas adalah jenius. Satu orang saja sudah cukup untuk melawan seluruh tim. Beraninya mereka bertarung dengan anggota sekte iblis tanpa batas. Tim-tim itu melarikan diri dengan panik, berhamburan seperti burung dan binatang buas. Kecepatan mereka sangat cepat. Terate hitam melayang di udara dengan tenang dan menatap ke bawah ke arah tim-tim yang melarikan diri. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia mengangkat tangannya dengan lembut, dan sebuah dunia muncul di belakangnya. Itu adalah dunia universal yang baru saja dia padatkan. Karena itu adalah dunia universal yang baru saja dipadatkan, dunia universal Black Lotus masih sedikit sunyi. Bahkan energi kesengsaraan di dalamnya tidak banyak. Terate hitam meraih dunia universal dengan tangannya yang seperti batu biok dan meraih energi kesengsaraan petir. Dia melihat sekeliling dan menjilat bibirnya. Kemudian, dia menghancurkan petir biru menjadi baut petir kecil. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang seperti batu biok, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka mengejar tim yang melarikan diri dan membunuh mereka semua. Beberapa orang yang lebih kuat berhasil menangkis sambaran petir tersebut. Namun, mereka terluka parah dan dibunuh oleh anggota sekte iblis tanpa batas. Setelah beberapa waktu, tidak ada seorang pun yang tersisa hidup kecuali anggota sekte setan tanpa batas. Keluarkan benda-benda yang ada di gelang dan artefak penyimpanan mereka lalu berikan padaku. Setelah Terate hitam memberi perintah, dia perlahan mendarat di samping batu besar tempat Dewa Perdamaian berada dan berdiri dengan hormat di sampingnya. Lima hari berlalu, ditumpukan batu di Blackbone Wastelen, Zawon membunuh tipe Blackbone yang kuat. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terselubung. Dia dapat dengan jelas merasakan energi jahat di kedalaman Blackbone Wastelen dan telah berhasil menjalin koneksi dengannya. Seperti yang diharapkan, energi jahat di tubuhku telah menembus ambang batas. Sekarang aku memiliki kualifikasi untuk menjalin hubungan dengan energi jahat di kedalaman Blackbone Wastelen. Zawon menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di tanah. Dia mencoba menggunakan koneksi untuk menyerap energi jahat di kedalaman Blackbone Wastelen. Setelah beberapa saat, Zawon merasakan energi jahat yang sangat murni memasuki tubuhnya dari tanah. Ini adalah energi jahat yang paling primitif. Ini juga merupakan energi jahat yang paling murni. Zawon tertawa terbahak-bahak. Energi jahat di kedalaman tanah bahkan lebih murni dan lebih kuat daripada energi jahat di Blackbone Wastelen yang kuat. Zawon mulai menyerap energi jahat di kedalaman tanah dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, kultivasinya meningkat pesat. Berdasarkan kecepatan ini, Zawon yakin bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa ia akan mencapai titik kritis terobosan. Pada saat itu, selama ia memiliki beberapa wawasan, ia akan dapat mulai melampaui kesengsaraan dan menerobos kesengsaraan alam semesta besar. Setelah berkultivasi selama tujuh hari, aura Zawon meningkat pesat dan mencapai tingkat yang menakutkan. Tiba-tiba, tidak jauh dari Blackbone Wastelen, langit berubah warna lagi. Tekanan kuat jatuh seperti meteor, menutupi seluruh Blackbone Wastelen dan pinggiran pegunungan Black Gold. Zawon perlahan membuka matanya dan menatap kekejauhan dengan heran. Ia sudah tidak asing lagi dengan tekanan ini. Itu adalah tanda bahwa seseorang akan menerobos kesengsaraan semesta. Arah itu, bukankah itu lembah rift besar? Ekspresi Zawon sedikit berubah. Dia berdiri dan terbang menuju lembah rift besar. 4.235 Gemuruh Di abisal Bonwastelen, langit dan bumi berubah warna. Awan hitam menutupi kota, dan aura mengerikan menyebar ke segala arah seperti riak air. Banyak tim di Blackbone Wastelen dan pinggiran Black Gold Mountain Rang mengangkat kepala dan melihat ke atas. Mereka menemukan bahwa langit di atas lembah retakan besar di Blackbone Wastelen dipenuhi dengan awan gelap pekat yang menyerupai naga hitam. Di kedalaman awan hitam, sebuah lubang hitam besar terbelah. Semua jenis cahaya menyilaukan terkondensasi di dalam lubang. Itulah aura bencana yang mengerikan. 2. Bencana alam semesta yang lain. Mungkinkah seseorang telah berhasil menerobos lagi? Ada terlalu banyak jenius dalam kompetisi perburuan besar tahun ini. Dua dari mereka telah maju ke kesengsaraan kosmik di babak pertama. Hal ini tidak pernah terjadi pada angkatan sebelumnya. Biasanya, terobosan hanya akan muncul pada tahap kedua. Mungkinkah angkatan ini dipenuhi oleh para jenius? Apa? Di pinggiran pegunungan emas, berbagai kekuatan mengangkat kepala mereka dan menatap awan gelap di atas abisal Bonwastelen, serta lubang hitam yang tampaknya tak berujum di kedalaman awan gelap. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Berita tentang penyihir terate hitam dari sekte setan tak terbatas yang berhasil menerobos kesengsaraan besar alam semesta dan membantai para penonton di sekitarnya telah lama menyebar. Banyak tim yang sudah trauma. Tidak banyak tim yang datang untuk menyaksikan terobosan kali ini. Mereka tidak ingin menjadi bahan tertawaan bagi tim lain. Hah, orang lain telah menerobos masuk. Menarik. Tampaknya seseorang juga telah memperoleh cukup banyak sumber daya dari reruntuhan itu. Ayo kita pergi dan melihatnya. Di perbatasan antara Black Bonwastelen dan Black Gold Mountain Rank, penyihir terate hitam yang berjalan di depan kelompok Limitless Demon's Sec tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan melihat ke arah lembah retakan Black Bonwastelen. Dia menjelati bibir merahnya dan memperlihatkan senyum dingin. Pergi. Senan, yang berada di depan, mengerutkan kening saat dia melihat terate hitam di belakangnya. Sifat terate hitam yang haus darah membuatnya sakit kepala. Ayo pergi. Batas waktu satu bulan hampir habis dan kita sudah memiliki cukup cairan kesengsaraan kosmik. Tidak perlu membuat masalah dari ketiadaan. Terate hitam terkekeh dan berkata, Tuan Senan, Sekte Iblis Tanpa Batas kita adalah tim terkuat di kota Kaisar Luo. Sekte Iblis Tanpa Batas adalah satu-satunya yang dapat mengambil alih wilayah tak terbatas Sekte Iblis Tanpa Batas. Tim lain tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Ditambah lagi, hanya satu tim yang perlu memiliki seorang ahli yang telah mencapai kesengsaraan besar alam semesta. Tim lain tidak memenuhi syarat untuk memiliki ahli seperti itu. Oleh karena itu, orang yang menerobos ini telah melanggar pantanganku, jadi dia harus dibunuh. Setelah berkata demikian, Teratai Hitam melambaikan tangannya dan memimpin anggota Sekte Iblis Tanpa Batas lainnya kembali ke tanah terlantar tulang hitam. Menatap punggung Teratai Hitam dan yang lainnya saat mereka pergi, mata dewaan tampak tenang saat ia menampakkan senyuman dingin. Petik 2 Seperti yang diharapkan dari Sekte Iblis, sekelompok orang gila yang hanya mengenali kekuatan. Tampaknya Teratai Hitam sedikit sombong. Apakah dia pikir kekuatannya akan melampaui kekuatanku setelah menerobos kesengsaraan semesta? Dewa perdamaian bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat jeli dan tentu saja menyadari bahwa sikap Teratai Hitam terhadapnya telah berubah total setelah dia berhasil menerobos. Ketika pertama kali memasuki pegunungan Golden Crow, Black Lotus mendengarkan setiap kata-katanya. Matanya dipenuhi dengan fanatisme, kekaguman, dan ketakutan yang mendalam saat dia menatapnya. Tetapi, setelah berhasil melewati kesengsaraan langit dan bumi, fanatisme dan kekaguman Teratai Hitam terhadapnya telah banyak memudar. Terutama dalam beberapa hari terakhir, dia sedikit meremehkannya, dan nada bicaranya kepadanya menjadi sedikit kasar. Namun dewaan tidak berkata apa-apa, tidak pula membantahnya. Memasuki pegunungan emas bukan untuk bersaing dengan para jenius dari alam luar. Sebaliknya, untuk bersaing dengan para jenius lain di daftar alam luar untuk mendapatkan pecahan peta. Pecahan peta itu adalah kunci untuk mengatur ulang kekuatan di belakang mereka. Sekte Iblis Tanpa Batas hanyalah tiket untuk memasuki pegunungan emas. Faktanya, dia bisa berpisah dengan Sekte Iblis Tanpa Batas setelah memasuki pegunungan emas. Iya, dewaan membantu terate hitam menemukan relik yang cukup besar dan membantunya menerobos karena ia berutang budi pada Sekte Iblis Tanpa Batas. Perubahan sikap Black Lotus terhadapnya mengecewakannya. Petik 2 Terate hitam dan yang lainnya hanyalah katak dalam sumur. Mereka tidak tahu seberapa kuat para jenius di daftar alam luar. Aku telah membunuh lebih dari satu ahli yang telah melewati kesengsaraan besar alam semesta dengan tanganku sendiri. Hanya karena Anda berhasil melewati kesengsaraan besar alam semesta, Anda menjadi sombong. Itu sungguh bodoh. Dewaan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa tidak memikirkan jenius nomor satu di daftar alam luar dan zuawan yang dia temui dalam pertempuran makam. Mereka berdua benar-benar jenius. Menurutnya, kekuatan mereka yang sebenarnya tidak lebih lemah dari para ahli puncak kesengsaraan besar alam semesta. Mereka bahkan mungkin lebih kuat. Meskipun dewaan berkata demikian, dia tetap berjalan menuju lembah rift besar. Namun, langkahnya jauh lebih lambat. Dia tidak pergi ke sana karena Sekte Iblis Tanpa Batas. Dia hanya ingin tahu tentang orang yang telah berhasil menembusnya. Dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya jenius di daftar alam luar yang berhasil menyelinap ke pegunungan emas. Mungkin ada orang lain. Mungkin orang kedua yang berhasil menerobos adalah teman lamanya. Jika memang begitu, Black Lotus yang menantangnya akan mendapat masalah. Ini juga akan mengajarkan Black Lotus bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Di lembah rift besar di tanah tandus tulang hitam, tekanan yang mengerikan berkumpul di sana seperti badai. Setelah Zuawan meninggalkan lembah rift besar, dia telah membersihkan semua tulang hitam di lembah rift besar. Oleh karena itu, tidak ada makhluk hidup di lembah rift besar. Lembah itu tampak kosong dan sepi. Besar. Di bagian terdalam lembah rift besar, berdiri sebuah menara besar. Menara yang rusak dan jejak-jejak yang berbintik-bintik menunjukkan bahwa menara itu kuno dan telah mengalami banyak perubahan. Di sini. Pada saat ini, beberapa sosok berdiri di panggung di puncak menara raksasa. Mereka mengangkat kepala dan melihat awan gelap yang terus berputar di langit, kata mereka. Saudara Gu, kesengsaraan besar alam semesta ini, kamu. Rong Suyao tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap pemuda di depannya dengan sedikit kekhawatiran di mata indahnya. Gu Sundao mengangkat kepalanya dan menatap kekuatan bencana yang terus-menerus terkumpul di langit. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah rintangan yang harus kulewati. Rekan Daois Rong, Rekan Daois Dan, jika aku tidak berhasil mengatasi bencana dan mati, tolong sampaikan keinginan terakhirku kepada guruku setelah perburuan besar. Rong Suyao mendesah pelan dan terisak-isak. Yang lainnya juga tampak lesu. Petik 2. Kenapa kamu menangis? Kesengsaraan besar bahkan belum dimulai dan kamu sudah putus asa. Kamu terlalu tidak berguna. Gu Sundao, jangan khawatir. Aku sudah menyimpulkannya untukmu. Meskipun prosesmu mengatasi kesengsaraan besar kali ini lebih sulit, pada akhirnya kau berhasil mengatasinya. Juga, setelah Gu Sundao mengatasi kesengsaraan besar, semua orang akan meninggalkan lembah retakan besar dan melindunginya. Aku sudah menyimpulkan bahwa mungkin ada beberapa orang yang menyusahkan datang untuk membuat masalah. Raut wajah San Lingyun menjadi sangat serius. 4.236 Rong Suyao dan yang lainnya mengangguk. Di antara mereka, Rong Suyao bertanya, Taoist Dan, apakah kamu sudah menghubungi Taoist Zuho? Dia sudah lama tidak ada kabar, dan tidak ada kabar sama sekali. Apa ada yang terjadi? Celakanya. Tutup mulutmu. Muridku tak tertandingi di dunia. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Aku sudah mengiriminya pesan. Dia sedang terburu-buru ke sini sekarang. Dan Lingyun cemberut dan berkata. Mendengar ini, kerumunan yang awalnya khawatir segera menjadi cerah. Batu di hati mereka akhirnya diturunkan. Dia. Mereka tidak menyangka bahwa tanpa disadari, mereka telah menjadi sangat bergantung pada Zuhaun. Seolah-olah selama dia ada, bahkan jika langit runtuh, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Bencana besar akan segera datang. Semua orang, cepat tinggalkan tempat ini. Ekspresi wajah Gusundao berubah drastis, dan dia buru-buru Tidak. Tak perlu dikatakan, dan Lingyun, Rong Suyao, dan yang lainnya juga merasakan bahwa aura malapetaka di langit menjadi semakin kuat dan mengerikan. Kerumunan itu tidak berani menunda dan bergegas meninggalkan lembah rift besar. Bencana besar langit dan bumi bukanlah bencana biasa. Jika mereka terkena bencana itu, mereka pasti akan mati. Sangat. Tak lama kemudian, sekelompok orang itu meninggalkan grid rift valley dan berhenti di sebuah tebing di luar grid rift valley. Gemuruh. Gemuruh. Pada saat yang sama, ledakan dahsyat bergema di grid rift valley. Dari lubang hitam di awan gelap di langit, sambaran petir sehitam tinta turun tanpa peringatan apapun. Kilatan petir itu sunyi dan sangat cepat. Namun, orang-orang yang menyaksikan tampak ketakutan karena mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kilatan petir aneh itu. Ketika sambaran petir hitam akhirnya turun ke lembah rift besar, awalnya sunyi senyap. Kemudian, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Sepertiga lembah rift besar yang luas itu musnah menjadi reruntuhan. Sangat, sangat mengerikan. Yuyao dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Ketakutan di mata mereka semakin kuat. Ledakan. Tidak lama setelah sambaran petir hitam itu turun, malapetaka yang bahkan lebih dahsyat mulai turun terus-menerus dari langit, gelombang demi gelombang. Karena malapetaka itu terlalu mengerikan, dan cahayanya terlalu menyilaukan, orang banyak itu sama sekali tidak dapat melihat sosok Gusundao. Mereka juga tidak tahu apa-apa tentang keadaannya saat ini. Aduh! Astaga! Tiba-tiba, saat Rong Suyao dan yang lainnya tengah sepenuhnya terfokus pada kesengsaraan besar di lembah retakan besar, seorang kultifator sektero api di belakang mereka tiba-tiba mencengkram lehernya dan mengeluarkan erangan kesakitan. Miliknya, Yu Ren menyadari kondisi aneh anggota ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Ia terkejut saat mengetahui leher anggota ini telah terpotong dan darah segar mengalir keluar. Engah! Tong! Dang! Baru setelah anggota tim ini jatuh ke tanah dan berhenti bernafas, mereka menyadari pelaku yang membunuh anggota tim ini, seorang wanita menawan bergaun hitam. Di sini. Pada saat ini, tatapan mata wanita yang mempesona itu penuh dengan ketertarikan saat dia melihat telapak tangannya yang ramping dan putih bersih yang masih memiliki bekas darah di atasnya. Di dalam. Di belakang wanita yang mempesona itu, ada lebih dari 10 anggota sektero api. Mereka semua memiliki aura yang kuat dan jauh lebih kuat daripada sektero api. Petik 2. Terate hitam sang penyihir. Itu adalah tim dari sekte iblis tanpa batas. Raut wajah rong suyao berubah. Dia hampir berteriak kaget. Terate hitam mengeluarkan sapu tangan dan dengan santai menyekan noda darah di telapak tangannya yang putih. Sepasang mata indah yang menawan menatap melewati semua orang dan mendarat di lembah retakan yang besar. Jangan bilang kalau orang yang mengalami kesengsaraan di lembah retakan besar itu adalah anggota kelompok sampahmu. Kata terate hitam acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari sekte roh api terkejut sekaligus geram. Mereka menatap lurus ke arah terate hitam. Penyihir terate hitam, kami adalah sekte roh api. Kami tidak pernah menyinggung sekte iblis tanpa batasmu dan tidak pernah memprovokasimu. Ekspresi Yu Yao menjadi gelap. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, sebuah serangan mengerikan datang dan mendarat di dada rong suyao dalam sekejap mata. Rong. Pupil mata Yu Yao mengecil. Tanpa ragu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bahkan memanggil bintang kelahirannya untuk menghalangi di depannya. Ledakan. Rong. Nes Yao mengeluarkan erangan teredam saat dia terlempar beberapa langkah ke belakang. Bintang kelahiran di depannya juga tampak mereduk. Petik 2. Ini adalah kekuatan kesengsaraan universal. Apakah orang yang mengalami kesengsaraan sebelumnya benar-benar Anda? Rong suyao batuk seteguk darah dan menatap terate hitam dengan ketakutan di matanya yang indah. Petik 2. Hah. Lumayan, lumayan. Dari kelihatannya, Anda akan mengalami kesengsaraan universal juga. Sekte roh api hanyalah sekte kecil yang tidak layak disebut, tetapi tidak ada di antara kalian yang lemah. Tampaknya kalian cukup beruntung untuk menemukan relik besar. Kata terate hitam dengan nada mengejek. Terate hitam, kami bersedia menyerahkan cairan kesengsaraan universal kepada kami. Tolong jangan bunuh kami, dan jangan ganggu kesengsaraan teman kami. Kata Rong suyao dengan suara rendah. Terate hitam terkenal di alam nua sejak awal. Sekarang setelah ia menjadi orang pertama yang mengalami kesengsaraan universal di distrik kota di Luo, mungkin tidak ada seorang pun di distrik ini yang bisa menjadi lawannya. Rong suyao tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Zuawan. Sudut mulutnya masih sedikit pahit. Tidak peduli seberapa kuat Zuawan, dia mungkin tidak dapat menandingi kesengsaraan universal. Bagaimanapun, kesenjangan antara kedua alam itu terlalu besar. Hitam. Lotus mencibir dan berkata, apa hakmu untuk tawar-menawar denganku? Di distrik ini, hanya sekte iblis tanpa batas kita yang diizinkan mengalami kesengsaraan universal. Hak apa yang dimiliki yang lain? Aku di sini untuk membunuh orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Dan kau, serahkanlah semua yang kau miliki, dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh sehingga kematianmu tidak akan terlalu buruk. Wajah orang-orang dari sekte roh api berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa trate hitam tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali. Sebaliknya, dia ingin membunuh mereka semua. Petik 2. Aktifkan formasi teleportasi di gelangmu dan tinggalkan tempat ini. Rong suyao adalah orang pertama yang bereaksi. Dia tiba-tiba berteriak kepada orang-orang dari sekte roh api. Namun, begitu Rong suyao selesai berbicara, trate hitam menjentikan jarinya. Garis-garis kekuatan bencana yang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti ikan yang berenang. Semua anggota yang hendak mengaktifkan formasi teleportasi di gelang mereka terbunuh oleh kekuatan bencana dan berubah menjadi abu. Berkedip. Dalam sekejap, hanya Rong suyao, San Lingyun, dan dua orang yang belum sempat menggunakan formasi teleportasi di gelang mereka yang tersisa. Namun, gelang mereka rusak oleh kekuatan bencana yang aneh. Mereka jatuh ke tanah tanpa batas. Sekelompok semut, beraninya kalian mencoba kabur dari hadapanku. Kata trate hitam dengan nada meremehkan. Tidak, Rong suyao berlutut di tanah. Wajahnya dipenuhi air mata, dan dia sangat sedih. San Lingyun sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menatap trate hitam dengan hati-hati. Petik 2. Bunuh keempatnya. Jangan biarkan seorang pun hidup. Aku akan pergi ke lembah rift besar untuk membunuh orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Setelah Black Lotus selesai berbicara, dia melesat keluar seperti bayangan hitam dan menghilang ke dalam Great Reef Valley dalam sekejap mata. Ketika lebih dari 10 anggota sekte iblis tanpa batas menatap San Lingyun yang berwajah pucat, Rong suyao, dan dua lainnya dengan senyum dingin. Mata mereka dipenuhi dengan kekejaman. Teratai hitam. Tepat saat mereka hendak menyerang, sesosok muncul di antara mereka seperti hantu. Kemudian, terdengar suara aneh darah menyembur keluar dari kelompok itu. 4.237 Sosok hitam itu bagaikan bayangan diam, bergerak cepat melewati anggota sekte iblis tanpa batas. Sosok itu bagaikan sambaran petir hitam. Dalam sekejap mata, sosok hitam itu melewati anggota sekte setan tanpa batas dan tiba di depan, memperlihatkan sosok ramping. Siapa? Siapa kamu? Para anggota sekte iblis tanpa batas membelalakan mata mereka saat mereka menatap sosok di depan mereka. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar seolah-olah mereka sedang tersedak. Sosok ramping itu diam tak bergerak seperti gunung ketika dia berkata dengan acuh-ta'acuh orang yang akan membunuhmu. Adegan aneh pun muncul. Begitu orang ini selesai berbicara, semua anggota sekte iblis tanpa batas menjerit kesakitan. Kemudian, mereka jatuh ke tanah dengan kepala menghadap ke langit, mati dengan mata terbuka lebar. Zai. Setelah diperiksa lebih dekat, semua anggota sekte iblis tanpa batas memiliki titik merah aneh di antara kedua alis mereka. Ini jelas merupakan luka fatal mereka. Ketika San Lingyun, Rong Suyao, dan yang lainnya yang awalnya putus asa melihat sosok yang tiba-tiba muncul ini, harapan kembali menyala di mata mereka. Mereka meluap dengan kegembiraan karena selamat dari malapetaka. Murid, Anda akhirnya di sini. Aku pikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi. San Lingyun segera berlari dan memeluk Zuaon. Matanya yang berkaca-kaca sudah penuh dengan air mata. Zuaon dengan lembut memeluk tubuh mungil San Lingyun dengan satu tangan. Ketika dia melihat mayat anggota sekte roh api tergeletak di sekitar Rong Suyao, sedikit amarah melintas di matanya. Ada delapan anggota sekte roh api. Sekarang, lima dari mereka telah meninggal. Hanya Rong Suyao dan dua orang lainnya yang tersisa, dan mereka semua terluka parah. Jika itu adalah Zuaon, jika dia terlambat selangkah, bahkan nyawa San Lingyun akan terancam. Bagaimana mungkin Zuaon tidak marah? Naga, ada skala terbalik, dan siapa yang menyentuhnya pasti akan mati. Dan skala kebalikan dari Zuaon adalah San Lingyun. Rong Yuyao dan dua anggota sekte roh api yang masih hidup merasakan niat membunuh yang mengerikan yang tidak disembunyikan Zuaon. Hati mereka bergetar, dan mereka sangat takut sehingga mereka setengah berlutut di tanah gemetar. Zuaon menarik napas dalam-dalam, dan niat membunuhnya berangsur-angsur-surut. Dia berkata dengan suara rendah, Rekan Daois Rong, apa yang terjadi? Apakah orang-orang ini dari sekte setan tanpa batas? Rong Suyao berdiri dengan hati-hati. Ia menatap Zuaon dengan takut dan berkata sambil tersenyum pahit, orang-orang ini memang dari sekte iblis tanpa batas. Mengenai mengapa mereka tiba-tiba menyerang kita, itu pasti terkait dengan terobosan Rekan Daois Gu dalam kesengsaraan universal besar. Mata Zuaon menyipit, meskipun Rong Suyao belum selesai berbicara, dia kurang lebih sudah bisa menebaknya. Tidak ada. Gaya sekte iblis tanpa batas dalam melakukan sesuatu sangatlah kejam dan tegas. Dia juga mendengar bahwa penyihir dari sekte iblis tanpa batas, Tratai Hitam, telah berhasil melewati kesengsaraan semesta. Dengan kesombongan dan kekejaman Tratai Hitam, dia mungkin tidak akan membiarkan seorang jenius kesengsaraan semesta kedua muncul di divisi kota di Luwo. Dia tentu ingin menyingkirkan seorang jenius seperti itu sesegera mungkin. Penyihir Tratai Hitam telah memasuki lembah retakan besar. Aku khawatir. Rekan Kultifator Gu dalam bahaya. Kata Rong Suyao liri. Zuo. Wen mengangguk. Dia tidak terburu-buru memasuki lembah retakan besar itu. Kekuatan kesengsaraan kosmik sangat mengerikan. Meskipun Tratai Hitam sudah menjadi ahli kesengsaraan kosmik, dia tidak berani melawan kesengsaraan kosmik sendirian. Sekarang. Penyihir Tratai Hitam seharusnya bersembunyi di lembah retakan besar. Dia menunggu Gu Sundao menyelesaikan kesengsaraannya sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Dengan kata lain, selama kesengsaraan kosmik belum berakhir, Gu Sundao akan aman. Zuo. Wen terdiam menatap kesengsaraan besar di lembah retakan besar dan menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Kesengsaraan kosmik yang dialami oleh seorang kultifator biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Kesengsaraan kosmik yang dihadapi Gu Sundao sekarang mungkin sedikit lebih lemah daripada kesengsaraan transformasi bintang kuno milik Zuo Wen. Lagi. Dikombinasikan dengan kesulitan kesengsaraan kosmik Zuo Wen, Zuo Wen agak takut dengan kesengsaraan kosmik. Hatinya tak kuasa menahan rasa berat. Petik 2. Siapa ini? Tiba-tiba, Zuo Wen berbalik untuk melihat gurun berbatu di belakangnya dan berteriak dengan tegas. Rong Suyao, San Ling Yun dan yang lainnya bingung. Mereka tidak menemukan jejak siapapun di belakang mereka. Petik 2. Apakah kamu pikir aku menggertak? Aku akan memberimu waktu tiga kali. Jika kau tidak keluar, kau akan mati. Mata Zuo Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Begitu dia berkata demikian, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari tumpukan batu tak mencolok di belakang mereka. Orang ini. Ia berpakaian putih dan memiliki pedang panjang di pinggangnya. Wajahnya tampan dan putih. Ia adalah seorang pemuda yang anggun. Hanya wajah pemuda itu dipenuhi kepahitan dan ketakutan. Dia berjalan perlahan. Petik 2. Saudara Zuo, Indramu benar-benar tajam. Kata pemuda itu tanpa daya. Rong Suyao, San Ling Yun dan yang lainnya waspada. Ketika mereka berada di lapangan di Luo, orang ini berada di tim Sekte Iblis tanpa batas. Oleh jubah putih orang ini sangat kontras dengan jubah hitam anggota Sekte Iblis tanpa batas lainnya. Oleh karena itu, mereka memiliki kesan yang mendalam tentang orang ini. Petik 2. Meskipun aku punya beberapa hubungan dengan Sekte Setan tak terbatas, aku bukanlah anggota Sekte Setan tak terbatas. Bahkan jika kau membunuh semua anggota Sekte Setan tanpa batas, aku tidak akan membalas dendam pada mereka. Nian berhenti seratus langkah jauhnya dan menatap tak berdaya ke arah Rong Suyao yang gugup, San Ling Yun dan yang lainnya. Petik 2. Lagi pula, dengan adanya Saudara Zuo di sini, aku tidak akan berani melakukan apapun meskipun aku mau. Nian menunjuk Zuo dan menjelaskan tanpa daya. Lalu siapa kamu? Rong Suyao bertanya dengan hati-hati. Direktur An. Pemuda itu mengangkat bahu dan berkata, Petik 2. Direktur An. Mengapa dia memiliki nama yang sama dengan talenta tertinggi ke-15 di daftar surgawi? Rong Suyao bergumam dengan bingung. Direktur An. Dewa An terdiam. Bagaimana ini bisa memiliki nama yang sama? Mereka pada dasarnya adalah orang yang sama. Saudara Zuo juga harus tahu ini. Begitu dia berkata demikian, Rong Suyao, San Ling Yun dan yang lainnya tercengang. Bakat tertinggi ke-15 dalam daftar surgawi muncul di depan mereka begitu saja. Ini adalah daftar paling berwibawa di 100 domain di luar daftar surgawi. Mereka yang bisa masuk dalam daftar semuanya adalah bakat tertinggi, apalagi bakat tertinggi ke-15 ini. Petik 2. Kita sudah selesai. Direktur An datang sendiri. Kita sama sekali bukan tandingannya. Keputusasaan muncul di mata Yu Yao. Dia menatap Zuo Wen dan berpikir, meskipun Zuo Wen kuat, dia tidak cukup kuat untuk menyamai bakat tertinggi di daftar surgawi. Direktur An, penyihir dari sekte iblis tanpa batas, teratai hitam, berani menyerang temanku. Kirimi dia pesan dan minta dia berlutut dan meminta maaf. Serahkan semua yang dimilikinya. Jika demikian, aku bisa mengampuni nyawanya dan memberi sekte iblis tanpa batas kesempatan untuk bertahan hidup, kata Zuo Wen dengan tenang. Begitu dia mengatakan itu, Rong Su Yao dan yang lainnya terkejut. Mereka terus memberi isyarat kepada Zuo Wen dengan mata mereka. Ini, teratai hitam adalah bakat luar biasa di daftar surgawi. Tidak peduli seberapa bangganya Zuo Wen, dia seharusnya tidak bersikap tidak masuk akal Direktur An. Dewa An sedikit pusing. Dalam hatinya, dia memarahi teratai hitam karena bersikap bodoh. Dari semua orang, dialah yang harus memancing kutukan ini. Ketika dia masuk ke sini, dia sudah melihat Zuo Wen. Dia langsung bersembunyi ketakutan, berharap Zuo Wen tidak mengenalinya. Sayangnya, pada akhirnya dia ketahuan oleh Zuo Wen. Sekarang, dia tidak bisa mundur. Jika Black Lotus tidak berhasil menerobos, dia mungkin masih akan mendengarkannya. Namun sekarang, itu akan sulit. Black Lotus terlalu sombong. 4238 Ada apa? Apakah ada masalah? Tatapan mata Zuo Wen berangsur-angsur menjadi dingin. Rong Suyao sangat gelisah. Dia takut dewaan akan marah. Dia juga takut pada Zuo Wen. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Hati dewaan menegang. Ia mendesah pelan dan berkata, biar aku coba. Lagi pula, teratai hitam bukanlah bawahanku. Ia mungkin tidak mau mendengarkanku. Kemudian, dewaan mengeluarkan biokomunikasinya dan mulai menghubungi teratai hitam. Rong Suyao dan yang lainnya tercengang. Dewaan benar-benar melakukan apa yang dikatakan Zuo Wen. Kamu seorang jenius di peringkat surgawi alam luar. Di mana harga dirimu, hanya San Lin Yun sedang berpikir keras. Dia punya beberapa tebakan di dalam hatinya. Dewa perdamaian ini mungkin pernah menderita di tangan Zuo Wen sebelumnya. Dia samar-samar bisa melihat bahwa meskipun dewa perdamaian tampak tenang di permukaan, sebenarnya dia takut dan waspada terhadap Zuo Wen. Muridku semakin kuat. Bahkan para jenius di daftar alam melampaui takut padanya. Bukankah itu berarti jika muridku benar-benar ingin bersaing, dia setidaknya bisa masuk sepuluh besar daftar alam melampaui. San Lin Yun terkejut dengan tebakannya sendiri. Dia bahkan lebih senang. Bagaimanapun, Zuo Wen adalah muridnya secara nama. Semakin kuat Zuo Wen, semakin mulia dia sebagai gurunya. Tuhan sebuah. Setelah dewaan mengirim pesan, dia berkata, teratai hitam akan segera keluar. Saudara Zuo, tidak ada lagi yang bisa kulakukan di sini. Aku ingin pergi dulu. Tunggu, kata Zuo Wen dengan dingin. Tubuh dewaan menegang dan wajahnya pucat. Petik 2. Serahkan semua Cosmos Tribulation Liquid dan Cosmos Tribulation Pills yang kamu peroleh dalam Big Hun. Setelah itu, kamu bisa pergi sesuka hatimu, kata Zuo Wen dengan tenang. Mulut Rong Suyao terbuka lebar. Dia tercengang. Ini. Apakah dia gila? Bagaimana mungkin mereka menyetujui permintaan seperti itu? Dia merasa bahwa Zuo Wen sudah keterlaluan. Namun, yang membuat Rong Suyao merasa tidak percaya adalah bahwa dewaan setuju tanpa keraguan. Menurut dewaan, cairan kesengsaraan kosmos dan pil kesengsaraan kosmos hanyalah harta duniawi. Tidak sulit baginya untuk mengumpulkannya lagi. Namun, ia hanya memiliki satu kehidupan. Ia tidak ingin kehilangannya. Dang! Setelah Zuo Wen menyerahkan semua cairan kesengsaraan kosmos dan pil kesengsaraan kosmos yang dimilikinya, sesosok tubuh yang cantik tiba-tiba terbang keluar dari celah tersebut. Sosok cantik ini dipenuhi dengan ki iblis yang membumbung tinggi, bagaikan iblis di kegelapan malam. Auranya luas dan perkasa, dan ki iblisnya membumbung tinggi ke langit. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sosok cantik itu bergegas ke sisi dewaan, memperlihatkan wajah yang cantik dan rupawan. Itu adalah terate hitam, yang bergegas setelah menerima pesan dewaan. Mengapa kamu menelponku? Terate hitam menatap dewa biruan dengan sedikit ketidaksenangan. Tidak ada rasa hormat di wajah cantiknya pada awalnya. Dengan Pada saat yang sama, terate hitam juga menemukan mayat anggota sekte iblis tanpa batas. Seketika, rambutnya yang sepinggang berkibar tertiup angin, dan energi iblisnya membumbung tinggi ke langit. Dewa perdamaian, kau membunuh semua rekan setimku. Terate hitam menatap dewa perdamaian dengan penuh kebencian. Ketika, Zua Wen, San Ling Yun, dan yang lainnya sama sekali diabaikan oleh terate hitam. Di matanya, mereka adalah sekelompok sampah. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk membunuh anggota sekte iblis tanpa batas? Ketika, secara kebetulan, dewa perdamaian muncul di sini. Oleh karena itu, terate hitam secara alami mencurigai dewa perdamaian. Wajah dewa perdamaian tampak jelek. Terate hitam semakin tidak patuh hukum. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak dapat melakukan apapun padanya setelah menerobos kesengsaraan semesta? Terlebih lagi, terate hitam mampu menerobos dengan lancar tanpa bantuan dan bimbingannya. Dia tidak menyangka bahwa terate hitam akan bersikap tidak tahu terima kasih dalam sekejap mata. Terate hitam, bukankah kamu terlalu berpuas diri? Aku tidak punya permusuhan dengan sekte iblis tak terbatas. Mengapa aku harus membunuh anggota kalian? Dewa perdamaian berkata dengan dingin. Hitam. Lotus tertegun sejenak, lalu tenang kembali. Ngomong-ngomong, Dewa perdamaian tidak punya alasan untuk membunuh anggota sekte iblis tanpa batas. Hitam. Lotus tidak dapat menahan diri untuk menoleh dan melihat ke arah Rong Suyao dan yang lainnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada seorang pemuda yang tidak dikenalnya di depannya. Ketika, pemuda yang tidak dikenalnya ini menatapnya dengan pandangan nakal. Tidak ada rasa takut di matanya yang ingin dilihatnya. Hal ini membuat Black Lotus sedikit tidak senang. Petik 2. Dewa perdamaian, apakah kau mencoba mengatakan bahwa rekan satu timku terbunuh oleh sampah-sampah ini? Terate hitam sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. Tuhan kedamaian. Dewa perdamaian mencibir dalam hatinya. Terate hitam ini begitu sombong hingga dia lupa diri. Tidakkah dia tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya? Terate hitam sang iblis wanita. Wen menatap kultifator perempuan bergaun hitam itu dengan acuh-ta'acuh, sekilas niat membunuh terpancar di matanya. Penampilan dan bentuk tubuh Black Lotus sangat menawan. Khususnya, ada sedikit rayuan di antara alisnya, yang membuatnya tampak sangat seksi. Hanya. Ya, wanita ini adalah mawar berduri, dan hatinya sangat jahat. Petik 2. Hem, beraninya kau menunjukkan niat membunuhmu di hadapanku. Apakah kau membunuh rekan satu timku? Aura iblis Black Lotus tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan niat membunuhnya melonjak seperti badai yang dahsyat. Pada saat yang sama, sebuah dunia besar perlahan muncul di belakang Black Lotus. Ini. Dunia ini dipenuhi dengan kesengsaraan yang mengerikan. Seperti api penyucian, yang mendatangkan malapetaka. Dunia semesta. Terate hitam benar-benar makhluk yang kuat dari kesengsaraan alam semesta. Ekspresi Rong Suyao dan dua orang lainnya berubah drastis. Menghadapi kekuatan penuh kesengsaraan semesta, mereka gemetar dan berlutut di tanah. Wajah San Lingyun pucat, namun dia mengandalkan teknik ucapan rohnya yang aneh dan basis kultifasinya yang telah mencapai puncak tahap transformasi bintang kuno untuk menahan kekuatan ini. Hanya. Zuawan menegakkan punggungnya seperti lembing dan menatap terate hitam yang pamer di depannya dengan tatapan sinis. Petik 2. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Bunuh mereka berempat dan bunuh dirimu sendiri dihadapanku. Kalau tidak, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Rambut panjang terate hitam bergerak tanpa angin, dan kuku-kukunya yang ramping perlahan memanjang. Dia tampak seperti iblis yang baru saja kembali dari neraka. Matanya yang tanpa emosi menatap dingin ke arah Zuawan. Suo. Wen tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu pikir kamu pantas memerintahku. Mata Black Lotus yang panjang dan sipit perlahan menyempit, dan dingin di matanya semakin kuat. Dia berkata dengan aura pembunuh, berani sekali. Kau hanya sampah di puncak tahap transformasi bintang kuno. Beraninya kau tidak mematuhiku. Meskipun aku tidak ingin memotori tanganku, kau telah membuatku marah. Aku akan membiarkanmu mati dalam kesakitan dan penyesalan. Saat dia berbicara, terate hitam mengulurkan jarinya yang ramping dan putih seperti batu diok dan dengan lembut menunjuk Suo Wen di udara. Seketika, dari alam semesta yang melayang di belakangnya, kekuatan petir seperti ember menerjang seperti ular piton raksasa, dan ledakan yang mengejutkan terdengar entah dari mana. Suo. Wen berdiri dengan tenang di tempat dan tidak bergerak. Dia membiarkan kekuatan kesengsaraan petir menghantam tubuhnya. Ledakan. Ledakan. Ketika kekuatan kesengsaraan petir bertabrakan dengan tubuhnya, terdengar suara berderak. Terate hitam menampakkan senyum mengejek dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sampah memang sampah. Kau bahkan tidak bisa menghindari kekuatan kesengsaraan petirku. Kupikir kau punya kemampuan. Apakah kamu menggelitikku? Namun, sebuah suara tenang terdengar. Terate hitam, yang awalnya mencibir, mengubah ekspresinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Suo Wen. Dia melihat Suo Wen berdiri di sana seperti tombak. Matanya yang tajam menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Cahaya umu emas misterius beredar di sekelilingnya dan menghalangi kekuatan kesengsaraan petir dengan mudah. 4239. Mata indah terate hitam terbelalak. Ia menatap pemuda yang berdiri tegak seperti lembing. Kekuatan kesengsaraan petirnya dengan mudah diblokir olehnya. Mustahil bagi seorang kultifator transformasi bintang kuno tingkat puncak biasa untuk melakukannya. Sangat cepat. Tak lama kemudian, mata terate hitam menjadi gelap. Ia berkata dengan marah, sepertinya kau membunuh semua anggota sekte iblis tanpa batasku. Black Lotus bukanlah orang bodoh. Kekuatan yang ditunjukkan Suo Wen sudah cukup untuk membunuh anggotanya. Oh, kamu sedang berbicara tentang sekelompok sampah itu, kan? Mereka memang dibunuh olehku. Kudengar kau juga berencana membunuh anggotaku, jadi aku memohon dewaan untuk memanggilmu ke sini dan memberimu kesempatan untuk hidup. Kata Suo Wen dengan tenang. Hitam. Terate hitam sangat marah hingga dia tertawa. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Kesempatan. Ia, sekarang, serahkan semua yang kau miliki dan berlututlah untuk meminta maaf kepada anggotaku. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Kata Suo Wen tanpa ekspresi. Namun, terate hitam tertawa. Tawanya penuh dengan ejekan. Sampah seperti semut. Apakah kau benar-benar mengira kau adalah lawanku hanya karena kau berhasil menghalau kekuatan kesengsaraan petirku? Anda bahkan tidak tahu perbedaan antara transformasi bintang kuno dan kesengsaraan universal. Kesengsaraan universal adalah dunia yang benar-benar baru. Ini adalah metamorfosis kekuatan. Sebelumnya, aku hanya menggunakan 10% kekuatanku. Sekarang, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghancurkanmu hingga berkeping-keping. Wajah terate hitam menjadi sedikit ganas karena amarahnya. Aura iblis yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Daerah dalam radius 10.000 mil ditutupi oleh aura iblis yang pekat. Dunia tiba-tiba menjadi sangat gelap. Rong Suyao dan dua anggota Sektero Api lainnya sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Tubuh mereka bergetar hebat. Area yang diselimuti aura iblis memberi mereka tekanan kuat, menyebabkan mereka tanpa sadar berlutut di tanah. San Ling Yun juga tidak bisa menahannya lagi. Wajah mungilnya yang cantik pucat dan dipenuhi keringat dingin. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Terate hitam memiliki kultivasi kesengsaraan universal. Kita sama sekali bukan tandingannya. Gumam Rong Yao. Yu Yao bergumam pada dirinya sendiri dengan nada putus asa, matanya dipenuhi dengan ketakutan akan kematian. Dia tidak ingin mati, karena dia bisa merasakan bahwa dia tidak jauh dari kesengsaraan universal. Jika dia diberi lebih banyak waktu, dia juga akan menarik kesengsaraan universal. Pada saat itu, dia akan benar-benar menjadi terkenal dan masuk jajaran ahli sejati alam nua. Dia tidak rela mati seperti ini. Rong. Nes Yao mengangkat kepalanya, dan menatap sosok yang berdiri di depannya, tak bergerak seperti gunung. Matanya dipenuhi dengan harapan dan harapan. Namun, pada akhirnya, semuanya berubah menjadi keputus asaan. Sekalipun Zuawen sangat kuat, bagaimana mungkin dia sebanding dengan seorang pendekar kesengsaraan besar langit dan bumi. Gemetar, putus asa, inilah akibat telah menyinggung perasaanku, teratai hitam. Lian berdiri di udara, rambut hitamnya yang panjang berkibar tertiup angin. Senyum di wajahnya dingin saat dia menatap Zuawen dan yang lainnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu biok dan menekan ke bawah. Ledakan, ledakan, takut. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dunia kiankun yang besar di belakang teratai hitam tiba-tiba runtuh. Itu seperti meteorit yang jatuh dari langit dengan momentum yang dahsyat. Dalam proses keruntuhan dunia semesta, malapetaka yang mengerikan yang memenuhi dunia semesta melesat keluar bagaikan anak panah dan menghantam satu demi satu. Dunia universal teratai hitam baru saja terbentuk, dan tidak banyak jenis kesengsaraan di dalamnya. Selain kesengsaraan dari lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah, hanya ada kesengsaraan petir. Total ada enam jenis kesengsaraan. Namun, meskipun hanya ada enam jenis kesengsaraan, kekuatannya sangat mengerikan. Itu cukup untuk membunuh hampir semua ahli tingkat puncak dari alam transformasi bintang kuno. Bahkan para jenius yang berada di peringkat bawah peringkat surgawi alam luar mungkin tidak berani menghadapi serangan penuh Black Lotus secara langsung. Sebelum dunia universal benar-benar mendarat di tanah, kesengsaraan yang mengerikan telah tiba. Ledakan yang menusuk telinga dan padat bergema di udara, semakin keras di telinga mereka. Begitu kerasnya sehingga Rong Suyao dan yang lainnya hampir kehilangan pendengaran. Mereka berdarah dari tujuh lubang mereka. Tidak. Di kejauhan, Dewa Perdamaian menatap dengan dingin dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Terutama ketika dia melihat mata Zuawan yang semakin dingin, dia merasa kasihan pada teratai hitam. Teratai hitam melirik ke arah Dewa Perdamaian. Ketika dia melihat tatapan kasihan Dewa Perdamaian, dia tidak bisa menahan senyum mengejek. Tampaknya Dewa Perdamaian juga terkejut dengan kekuatannya. Wah. Wah. Dengan ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan kesengsaraan dunia universal mendarat di tanah tempat Zuowen dan yang lainnya berada, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Tanah di dekatnya retak terbuka, dan retakan yang sangat besar dan jurang tak berdasar muncul. Hitam. Lotus menatap ledakan mengerikan di bawah sana, dan senyum di wajahnya akhirnya mengembang. Matanya penuh dengan kebanggaan. Akan tetapi, rasa puas dirinya tidak bertahan lama karena dia dihentikan oleh niat pedang yang mengejutkan. Wah. Melihat ledakan mengerikan di bawah, ledakan itu seharusnya meluas dan meledak tanpa terkendali. Namun, tren ini tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, ledakan yang seharusnya meluas itu diredam oleh esensi pedang yang mengerikan. Ketika ledakan itu terus memadat menjadi sebuah titik kecil, pedang ki membubung ke angkasa dan menebas dunia semesta yang luas di udara. Retakan. Menggosok. Wajah teratai hitam menegang saat dia menyadari bahwa dunia universalnya rapuh seperti tahu di bawah ki pedang ini. Retakan tebal mulai muncul, dan retakan itu semakin rapat dan rapat, dan jangkauannya semakin luas. Akhirnya, dengan suara keras, trate hitam tercengang saat mendapati bahwa dunia universal yang besar telah hancur total menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di depan matanya. Pada saat yang sama, serangan balik yang mengerikan mengalir ke tubuhnya seperti air pasang, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Darah mengalir dari tujuh lubangnya, dan setegup darah menyembur keluar. Tidak. Meski begitu, kekuatan serangan balik itu bagaikan bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang mengamuk di sekujur tubuhnya. Tubuhnya benar-benar memuntahkan kabut darah yang mengerikan. Zai. Setelah diperiksa lebih dekat, ada luka-luka yang padat di sekujur tubuh trate hitam. Darah terus mengalir keluar. Dalam sekejap mata, trate hitam berlumuran darah. Dia tampak menyedihkan dan mengerikan. Trate hitam menjerit dengan sedih dan jatuh ke tanah dari udara. Luka-luka di tubuhnya masih menyemburkan darah. Dia meringkuk di tanah dan gemetar. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat ke depan. Dia melihat sosok tinggi berdiri di sana. Dia memegang pedang suci di tangannya. Tiga cahaya misterius berwarna ungu, emas, dan hitam beredar di pedang itu. Dia menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Keh, kenapa? Kau hanyalah transformasi bintang kuno. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Mungkinkah? Apakah Anda salah satu dari lima jenius teratas dalam daftar Beyond Realm? Tidak. Aku belum pernah mendengar namamu. Kau bukan salah satu jenius di daftar alam luar. Trate hitam meraum dengan gila. Di balik kegilaan itu ada ketakutan yang amat sangat. Dia tidak bisa tidak memikirkan rasa kasihan di wajah dewaan. Rasa kasihan itu bukan untuk Zuawendan yang lainnya, tetapi untuk dirinya sendiri. Karena dewaan tahu betapa menakutkannya pemuda di depannya. 4.240 Bu, oke, oke. Suara langkah kaki yang jelas mendekat dari kejauhan. Ketika suara itu berhenti total, Black Lotus melihat sepasang kaki di depannya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat sepasang mata tanpa emosi sedang menatapnya dari atas. Kamu terus mengatakan aku sampah. Sekarang, kamu seharusnya menyadari dengan jelas siapa yang sebenarnya sampah, kan? Zuawend berkata perlahan, suaranya tanpa emosi. Mata indah trate hitam dipenuhi rasa takut. Dia berusaha membuka mulutnya dan berkata, Aku, aku tidak berguna. Rekan kultifator, tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni nyawaku. Aku bersedia memberikan segalanya yang kumiliki sebagai ganti nyawaku. Bibir Zuawend melengkung membentuk senyum mengejek saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Jika aku membunuhmu, aku juga bisa mengambil semua yang ada di tubuhmu. Karena hasilnya sama, mengapa aku harus mengampuni nyawamu? Wajah cantik trate hitam sedikit berubah. Karena napas Zuawend telah memuncinya sepenuhnya, dia tidak berani mengaktifkan formasi transmisi gelang itu meskipun dia ingin. Begitu dia melakukannya, dia pasti akan mati. Aku, aku bersedia mengakuimu sebagai tuanku dan melayanimu selamanya. Apapun yang kau minta, aku akan benar-benar menghormati perintahmu, trate hitam menundukkan kepalanya yang angkuh dan berkata dengan suara rendah. Untuk menunjukkan tekadnya, Black Lotus menyerahkan jejak jiwa ilahinya tanpa ragu-ragu. Zuawend memegang jejak jiwa trate hitam di tangan kanannya dan mencibir, kau benar-benar tidak berguna. Bahkan jika kau mengakui aku sebagai gurumu, apa gunanya bagiku? Wajah trate hitam berubah drastis. Dia terus bersujud kepada Zuawend dan memohon belas kasihan. Dia hanya memohon agar Zuawend menerimanya sebagai pelayan, yang merupakan satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Petik 2 Rekan Taoist Zuaw, trate hitam ini mungkin tidak begitu berguna bagi Anda, tetapi Anda mungkin tertarik pada salah satu buku iblis di sekte iblis tanpa batas. Kalian pasti tahu kalau sekte iblis tak terbatas pernah menguasai beberapa wilayah di masa lampau, dan alasannya adalah karena kitab iblis yang misterius itu. Meskipun kitab iblis itu sekarang belum lengkap, jika kau menjadikan gadis ini sebagai pelayanmu dan membiarkan dia mencuri kitab iblis itu untukmu, mungkin itu akan berguna bagimu. Shen An yang sedari tadi menonton dari samping, melangkah mendekat dan menyampaikan pujiannya untuk Black Lotus. Bagaimanapun, jatahnya diberikan oleh sekte iblis tanpa batas, jadi dia berutang budi pada sekte iblis tanpa batas. Jika trate hitam mati, akan sulit baginya untuk menjelaskannya kepada sekte iblis tanpa batas setelah perburuan besar. Oh, buku setan. Zuawan mengangkat alisnya, memperlihatkan sedikit ketertarikan. Dia. Teknik primordial Grand Miss memiliki karakteristik menggabungkan kekuatan ratusan seni bela diri. Semakin kuat teknik kultivasi, semakin mendalam teknik primordial Grand Miss. Tentu saja, dia bisa tahu bahwa asal-usul sekte iblis tanpa batas tidaklah sederhana. Fakta bahwa sekte iblis tanpa batas mampu mendominasi beberapa wilayah dengan mengandalkan buku iblis sudah cukup untuk membuktikan bahwa buku iblis itu luar biasa. Dia. Dia benar-benar tergoda. Ekspresi Black Lotus berubah drastis. Buku iblis itu adalah tabu bagi sekte iblis tanpa batas. Meskipun dia adalah jenius terkuat dari sekte iblis tanpa batas, dia tidak memenuhi syarat untuk menyentuh buku iblis itu. Terlebih lagi, kitab iblis itu rusak parah. Setiap generasi master sekte-sekte iblis tanpa batas telah mencoba mengolah kitab iblis, tetapi semuanya gagal. Beberapa dari mereka bahkan menderita penyimpangan Ki dan meninggal. Karena itu, meskipun sekte iblis tanpa batas masih memiliki kitab iblis, kitab itu tidak diincar oleh kekuatan-kekuatan besar. Jika kitab iblis itu lengkap, sekte iblis tanpa batas tidak akan mampu menyimpannya. Hitam. Teratai hitam merasakan tatapan zuawan padanya, dan tubuhnya yang halus bergetar. Dia menguatkan diri dan berkata, Tuhan, aku bersedia mencuri buku iblis itu untukmu. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Kalau begitu, aku tidak akan membunuhmu. Kata Zuo. Dia menyimpan jiwa ilahi dan esensi pedang teratai hitam. Tanpa melihat teratai hitam, dia pergi ke San Lingyun, Rong Suyao, dan yang lainnya dan mengambil ramuan penyembuh untuk membantu mereka pulih. Iya. Zuawan mengalahkan teratai hitam dengan mudah. Rong Suyao dan dua lainnya tidak percaya, dan ekspresi mereka datar. Jatuh. Di sisi lain, San Lingyun jauh lebih tenang. Dia tahu kekuatan zuawan lebih baik daripada Rong Suyao dan yang lainnya. Tidak sulit baginya untuk mengalahkan seorang kultifator yang baru saja memasuki kesengsaraan semesta. Petik dua. Rekan Taoist Zuo, Anda. Siapa Anda? Mengapa kamu begitu kuat? Rong Suyao menatap pemuda yang menyerahkan ramuan itu padanya dengan ekspresi yang rumit. Petik dua. Aku hanya orang biasa. Aku tidak layak disebut. Kata Zuo Wen Enteng. Rong Suyao terdiam. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa ini adalah rahasianya, jadi dia tidak berani bertanya lebih jauh. Di sisi lain. Black Lotus dipenuhi luka-luka dan dia berjuang untuk bangun. Dia. Dunia semestanya telah dihancurkan oleh Zuo Wen, dan luka-lukanya sangat serius. Sangat sulit baginya untuk berdiri sekarang. Namun. Dia masih menggertakan giginya dan perlahan berjalan ke arah Zuo Wen. Dia menundukkan kepalanya dan menunggu perintah tuannya seperti seorang pelayan yang terhormat. Setelah Zuo Wen menyembuhkan luka San Ling Yun dan yang lainnya, Trate Hitam mengeluarkan gelang dan perangkat penyimpanan dengan susah payah dan menyerahkannya kepada Zuo Wen. Mas, Master, ini semua adalah milikku. Terimalah. Trate Hitam membungkuk dan menawarkannya dengan kedua tangan. Zuo Wen tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan gelang dan alat penyimpanan Black Lotus. Dia menatap Black Lotus yang berlumuran darah, dan berkata ringan, Pergi dan sembuhkan dirimu. Jika Anda beruntung, dunia kiantun Anda masih bisa diperbaiki. Trate Hitam membungkuk hormat kepada Zuo Wen. Kemudian, dia pergi ke sudut terpencil dan duduk bersila di tanah. Melihat Trate Hitam dalam keadaan yang menyedihkan, Dewa Perdamaian menghela nafas. Ia mendatangi Trate Hitam dan mengeluarkan ramuan bening. Ia menyerahkannya kepada Trate Hitam dan berkata, Ambil ramuan ini. Ramuan ini akan membantumu memulihkan dunia semestamu. Ini adalah ramuan pemulihan roh tertinggi. Trate Hitam menatap ramuan itu dengan kaget. Ramuan pemulihan semangat terbaik. Ramuan pemulihan roh tertinggi adalah ramuan ilahi dari surga pertama tingkat abadi. Ramuan ini memiliki efek penyembuhan yang kuat, terutama pada alam semesta seorang kultifator yang telah mengalami kesengsaraan besar surga dan bumi. Hanya, ya, ramuan ini sangat berharga dan langka. Bahkan di Sekte Iblis tanpa batas, ramuan semacam ini cukup langka. Tanpa sadar, Black Lotus ingin meminum Ultimates Spirit Recovery Elixir. Namun, dia teringat sesuatu dan segera menghentikannya. Dia menoleh dan menatap Zuo Wen yang tidak jauh darinya. Petik 2. Karena itu adalah sesuatu dari Dewa Kedamaian, kamu bisa menerimanya. Kata Zuo Wen tanpa ekspresi, Hitam. Baru pada saat itulah Black Lotus menghela nafas lega. Ia mengambil Ultimates Spirit Recovery Elixir dan berterima kasih kepada Dewa Kedamaian. Kemudian, ia membungkuk kepada Zuo Wen. Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya membalas budi pada Sekte Iblis tak terbatas. Setelah memberikan ramuan ini, aku tidak akan bertindak denganmu. Dewa Kedamaian melambaikan tangannya dan berkata, Hitam. Ketika Teratai Hitam menelan ramuan pemulihan roh tertinggi dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri dalam diam, Zuo Wen menatap Dewa Perdamaian dan bertanya dengan ringan, Rekan Taois, kamu ikut serta dalam perburuan besar di wilayah Nuwa demi pecahan peta, kan? Dewa Perdamaian sama sekali tidak terkejut. Ketika dia bertemu Zuo Wen, dia sudah menduga bahwa tujuan Zuo Wen sama dengan tujuannya. Lagi pula, dengan kekuatan Zuo Wen, dia tidak perlu ikut serta dalam perburuan besar semacam ini. Terima kasih.